Hari ini Sarwenda merayakan pertambahan usia ke-35. Ibu tiga anak itu mendapatkan kejutan ulang tahun dari keluarganya tepat jam 12 malam. Ia terkejut dan tak menyangka akan mendapatkan pesta kejutan di hari ulang tahunnya itu. Semua keluarga berkumpul untuk merayakan hari istimewa mantan personel Delben Cherry Bell itu. Sumpah gak ngangka banget sudah jam 12 ya, ini pas live banyak yang bilang selamat ulang tahun, aku bilang belum kan belum jam 12. Ternyata sudah jam 12 ya, tutur Sarwenda dalam Instagram miliknya dilihat detikom, Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Ada Jodi Onsu, Betran Peto, Thalia Putri Onsu, Tania Putri Onsu dan karyawan yang bekerja dengannya memberikan ucapan tersebut. Tentu yang tak ketinggalan adalah Ruben Onsu memberikan ucapan untuk Sarwenda. Hal ini terlihat dalam Instagram storiesnya. HBD, Bunet Sarwenda 29, tulis Ruben Onsu. Sarwenda memberikan ucapan terima kasih karena pria yang masih bersama. Meski begitu, keduanya tetap kompak dalam mengasuh ketiga anak mereka. Perayaan ulang tahun Sarwenda yang ke-35 penuh dengan kejutan dari keluarga. Setelah mendapatkan surprise di rumah, perempuan kelahiran tanggal 1 September tahun 1989 itu juga dapat kejutan yang lebih besar di sebuah tempat mewah. Pada perayaan ulang tahun Sarwenda, Jordi Onsu hadir dan turut berbahagia. Namun Ruben Onsu yang saat ini sedang dalam proses cerai dari Sarwenda, tidak tampak batang hidungnya. Sarwenda baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-35. Ia mendapatkan 2 kejutan dari keluarga besarnya, termasuk anak-anak dan juga Jordi Onsu. Sebelumnya, Sarwenda mendapatkan kejutan di rumah. Tepat tengah malam di hari ultahnya, anak-anak dan orang tua Sarwenda hadir di acara ini, termasuk Jordi Onsu yang ikut merayakan ultah kakak iparnya. Ternyata kejutan untuk Sarwenda tidak berhenti di rumah saja. Diam-diam keluarga memberikan kejutan lain yang lebih mewah dan meriah untuk perempuan kelahiran tanggal 29 Agustus tahun 1989 tersebut. Betran Petro adalah salah satu yang turut mempersiapkan kejutan untuk bundanya. Bersama keluarga, ia menyiapkan pesta meriah untuk Sarwenda yang kini genap berusia 35 tahun. Talia dan Tania pun ikut bergembira selama pesta ulang tahun Sarwenda. Sayangnya, pada acara ini, Ruben Onsu tidak tampak batang hidungnya sama sekali. Sarwenda pun menangis terharu melihat kejutan yang diberikan untuknya. Ia tak henti mengeluarkan air mata bahagia karena dapat surprise penuh kasih sayang dari keluarganya. Sementara itu, Ruben Onsu terpantau bekerja di hari ulang tahun Sarwenda. Saat ini, proses cerai mereka pun masih berlangsung dan Sarwenda menegaskan bahwa ia tidak ingin berujuk dengan Ruben. Selamat ulang tahun Sarwenda. Semoga panjang umur dan kebahagiaannya akan bertambah di tahun-tahun mendatang. Siang ini, Ruben Onsu jatuh pings saat kuasa hukum memutuskan hak asu anak telah berada di pihak Sarwenda. Tampaknya pernikahan artis Ruben Onsu dan Sarwenda tahan tidak dapat diselamatkan lagi. Meski proses perceraian antara keduanya masih berjalan di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Sarwenda dan kuasa hukumnya kerap absen memenuhi panggilan sidang. Kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiwu mengatakan, kliennya tidak ada kemungkinan berdamai dengan Ruben Onsu.